Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Jumpa lagi di channel ini teman-teman Channel berusukan situs-situs sejarah, budaya, pariwisata, dan juga musik Baiklah teman-teman, di layar bisa kita nikmati Ini adalah foto bagian inti dari situs warung koto Pernahkah Anda mendengar situs bernama Warung Boto? Warga Jogja, umumnya, atau mereka yang pernah tinggal di Jogja Mungkin pernah mendengar nama situs ini Sebagian bahkan mungkin pernah mengunjunginya Di tahun 2012 dan 2014, saya pernah berusukan ke situs ini Beberapa foto reruntuhan bangunan situs kala itu juga masih saya simpan Beberapa peristiwa geologis yaitu gempa bumi dasyat yang mengguncang Jogja pada tahun 1867 Dan pada tahun 2006, membuat sebagian bangunan pesanggerahan ini runtuh dan terbengkak Setelah dipugar di tahun 2015, situs ini menjadi viral ketika putri Presiden Jokowi yaitu Kahyang Memilih lokasi ini untuk foto peranikah bersama Bobby, calon suaminya, di tahun 2017 Setelah dipugar, saya belum sempat belusuhan lagi ke situs ini Baru hari ini, di bulan puasa pada H-6 Lebaran tahun 2023 Saya berkesempatan untuk mengunjungi situs ini lagi Baiklah teman-teman, lewat video ini Saya ingin ajak Anda belusuhan ke situs pesanggerahan keraton Yang dibangun pada tahun 1785 oleh Raden Mas Sundoro Yang kala itu sebagai putra mahkota Sebelum beliau naik tahta menjadi Sri Sultan Hamunggu Buwono II Situs ini resminya bernama pesanggerahan Rejo Winangun Yang terletak di Kelurahan Warung Boto, Umbularjo, Kota Jogja Untuk itulah pesanggerahan ini lebih terkenal dengan sebutan situs Warung Boto Sekedar ilustrasi lokasi teman-teman Situs ini terletak di sebelah selatan kebun binatang Gembira Loka Di sebelah barat sungai Gajah Wong Atau tepatnya di Jalan Veteran No. 77 Dari kebun binatang Gembira Loka silahkan bergerak ke barat Melintasi jembatan hingga menjumpai perempatan ini Warga Jogja menyebut perempatan ini perempatan SKM Di perempatan ini biloklah ke kiri atau ke selatan Dan Anda akan menjumpai makam di kiri jalan Setelah makam Anda akan melihat bangunan dinding-dinding tebal tanpa atap berwarna coklat tua Disinilah lokasi situs pesanggerahan ini Sekilas bisa kita saksikan bangunan pesanggerahan ini ketika dulu sebelum dibugar Timboknya retak-retak, dinding bagian atas tidak utuh dan terkesan tidak terurus Namun kini dinding-dindingnya sudah berditegak dan lokasinya juga bersih Dari buku monografi pesanggerahan Keraton Jogja yang diterbitkan oleh BPJB Saya mendapatkan peta utuh dari situs warung foto ini Ternyata situs pesanggerahan ini berada di dua lokasi Yaitu di barat dan di timur sungai Gejah Wong Yang di sebelah barat sudah lah jelas Bangunan fisiknya sudah kelihatan Tapi situs yang di sebelah timur sungai saya belum pernah melihat Merasa penasaran saya belusuan ke tepi sungai Saya tidak menemukan apapun selain sebuah sumber air kering di tepi sungai Saya pun mencari jalan lain untuk bisa ke tepian sungai sisi timur Akhirnya saya menjumpai situs ini Situs Nogobondo Di bapan informasi terlihat ada ikon ular naga seperti ini Namun setelah susah payah mencari Di lokasi ternyata kondisinya sudah menjadi seperti ini Terletak di teping yang curam Didekat atap sebuah rumah Sepertinya di sisi timur sungai Memang tidak banyak tinggalan yang masih bisa dilihat Saya pun kembali ke sisi barat sungai Masih dari buku itu teman-teman Dari peta-tata letak bangunan pesanggerahan di sisi barat sungai Terlihat banyak sekat-sekat dinding ruangan Dan yang paling besar adalah yang di tengah Di dalam tembok dinding itu terdapat satu kolam bulat Dan di timurnya terdapat satu kolam persegi panjang agak besar Di luar dinding yang besar terdapat teras yang agak tinggi Dengan halaman yang lebar Dan halaman itu dikelilingi dengan kolam berbentuk persegi panjang di luarnya Saya hanya bisa membayangkan Sungguh sebuah pesanggerahan yang sangat indah Baiklah teman-teman Marilah kita telusuri keunikan arkitektur Dari bangunan pesanggerahan ini Bangunan pertama yang akan kita telusuri adalah Ruangan bertingkat paling barat Persis di selatan makam Terlihat di layar foto bangunan ruangan itu sebelum dilakukan pemugaran Dindingnya mengelupas dan sebagian dinding sudah runtuh Dulu saya tidak terlalu memperhatikan bangunan ini Tetapi kini bangunan ini nampak utuh dan menarik Trap-trap tangga naik dan turun juga terlihat sangat simetris Terlihat di tengah di sisi barat ruangan Ada bidang yang sedikit menjorok ke dalam Banyak ahli menafsirkan bahwa ini adalah sebuah mihrab Atau pengimaman Dan ruangan ini adalah ruangan tempat ibadah Di lantai ruangan di sisi timur ada satu trap undaan Turun ke lantai bawah Yang berhubungan dengan dua trap undaan kembar Beratap lengkung di bawahnya Terlihat di layar teman-teman Dulu sebelum dilakukan pemugaran Kondisi trap undaan ini tampak kusam Namun kini setelah pemugaran Terlihat trap-trap undaan ini lebih kokoh Lengkungannya juga lebih tegas Dan tidak ada lagi coretan graviti tangan-tangan cahil Pintu berprofil lengkung Untuk keluar menuju kolam bulat Dahulu banyak coretan tangan cahil Plesteranya juga banyak yang mengelupas Tetapi sekarang sudah sangat rapi Terlihat juga di ruang dalam yang agak gelap Ada dua sinar siluet Redup yang muncul dari trap undaan kembar Karena sinar dari atas Kolam persegi panjang dan kolam bulat Dengan struktur bata melingkar Ketika saya kunjungi saat itu Kering Sumber air di tengah kolam bulat Yang airnya seharusnya melimpah Ke kolam persegi panjang Saat itu sudah tidak mengeluarkan air lagi Rumput tumbuh di beberapa sudut Ada juga tiga batang pohon kelapa Yang tumbuh di dalam area inti ini Setelah dibugar Kini pemandangannya menjadi lebih mempesona Pohon-pohon kelapa sudah tidak ada lagi Rumput-rumput juga sudah tidak tumbuh Area ini sungguh sangat bagus Dijadikan background untuk berfuturia Selagi di Jogja Anda bisa memanfaatkan kesempatan ini Saya kemudian bergerak ke sisi selatan Dahulu ketika saya berusukan ke sini Area inilah yang saya tidak pernah berani untuk masuk Yang saya lihat saat itu adalah ada bangunan yang tinggi Yang strukturnya runtuh Bongkahan-pongkahan tembok tebal menutupi lorong-lorong Setiap saat bongkahan-pongkahan tembok itu bisa saja robo Daripada menanggung risiko lebih baik saya tidak masuk Namun kini bangunan tinggi ini sudah sangat bagus Bangunan bertingkat ini adalah anjungan seperti gardu pandang untuk melihat situasi di dalam dan di luar pesanggeraan Trap tangga undaan menuju ke lantai atas tidak terlihat dari luar gedung Tetapi terletak di tengah gedung Ada 4 trap undaan Yaitu 2 trap dari bawah berhenti di tengah Kemudian 2 trap lagi menuju ke lantai 2 dengan arah yang berbeda Lantai atas sepertinya memang tidak beratap Ini terlihat dari hiasan lengkung yang ada pada trap undaan Dan di bagian tengah pagar Luar biasa teman-teman Spot ini tidak saja menawarkan pemandangan yang indah Namun mungkin juga bisa dijadikan sebuah tempat yang asik Untuk menghabiskan sore hingga terbenam matahari bila cuaca cerah Sejajar ke arah utara dari bangunan anjungan gardu pandang ini Terdapat juga bangunan anjungan gardu pandang 2 lantai sisi utara Dengan arsitektur yang sama dengan anjungan sisi selatan Setelah puas menikmati pemandangan di anjungan sisi utara Saya turun ke teras besar di timur kolam persegi Di kanan kiri teras besar dan tinggi ini Dulu saya menjumpai halaman yang luas Dengan reruntuhan tembok-tembok tebal Tapi sekarang kondisi di area ini sudah jauh lebih tertata dan rapi Terlihat halaman yang luas di depan teras ini Tetapi teman-teman Rasa penasaran saya tidak berhenti sampai disini Coba Kalau kita kembali kepada gambar peta dari situs pesanggerahan ini Disini seharusnya terdapat kolam keliling Yang mengitari halaman luas Yang ada di depan teras besar ini Dimanakah kolam itu? Sudah hilang? Ataukah belum ditemukan? Jangan khawatir teman-teman Para arkeolog dari BPCB rupanya sudah berhasil menemukan sebagian fondasi dari kolam itu Kita tunggu saja Semoga ekskavasi segera dilaksanakan di tahun-tahun mendatang Tentunya situs ini bakal lebih indah Dengan tambahan kolam keliling Di seputar halaman ini Demikianlah teman-teman Busuan saya ke situs warung botol ini Saya akhiri disini Semoga bisa menjadikan manfaat Untuk menambah wawasan sejarah Budaya Dan juga pariwisata Selagi Anda berada di Jogja Jogja memang istimewa Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga usai Dan terima kasih juga atas subscribe, share, like, dan komennya Wabila itu Fikbal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera Terima kasih telah menonton!